Intro Ibu Asya Allah Bu Burianti pucat banget Ibu gapapa kan? Nah iya anterin ke dokter yuk Saya gapapa, pok Cuman pikiran saya aja lagi agak kacang Aku tau pasti menyakitkan buat mas Yudha melihat aku yang meragukan masa lalunya Seharusnya aku larang mas Yudha pergi Bukannya membiarkan dia menderita sendiri Gak apa-apa Bu bener gak apa-apa Asya Allah Bu, bu, masya Allah Ibu Tuh kan Leli bilang juga apa bu Ibu Bu Aduh bagaimana ini bu Makanya tadi kan Leli bilang apa kita ke dokter bu Ibu Masya Allah bagaimana ini ya Ntar dulu dah Waktu itu Pak Raffi bilang Kalau ada apa-apa Leli suruh hubungin Pak Raffi Bu Sabar dulu ya Leli telepon Pak Raffi Ya halo Halo Assalamualaikum Pak Raffi Ini Leli Pak Oh Waalaikumsalam Pak Ada apa Pak Raffi Bu, Bu Rianti pingsan Pak Leli bingung gak bisa berbuat apa-apa bapak kesini ya Yaudah Pak tenang ya Saya kesana sekarang juga Yaudah Pak Raffi Terima kasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Rianti, Rianti Ada-ada aja deh Pak Raffi Bapak kenapa Pak Kok kayaknya Bapak gilisah kayak gitu Pak Rianti pingsan Saya mau kesana sekarang Pak Raffi saya ikut ya Pak Saya juga khawatir Kalau misalkan terjadi apa-apa sama Bu Rianti Ya walaupun saya berketemu beberapa kali Tapi saya merasa udah deket banget sama Bu Rianti Pak Gak usah sok peduli kamu sama keluarga saya Kerjakan aja yang saya suruh Dan jangan sampai ada laporan Kalau kamu pergi dari kantor Ngerti? Iya Pak tapi kan saya Enggak Kerjakan Atau kamu keluar dari pabrik saya Saya gak sanggup diginiin terus sama kamu Pak Raffi Saya akan tagih janji Pak Yaudah untuk mendekatkan saya sama kamu Terima kasih